Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa kelas 11 EA1 sampai 11 EA3 melanjutkan video yang kemarin terkait dengan persiapan menghadapi ujian kenaikan kelas itu saya sudah membuat kisih-kisihnya kemarin sudah saya sampaikan bahwa jumlah soalnya itu 25 dan 25 itu tidak ada soal hafalan jadi hampir semuanya itu berupa soal hitungan kisih-kisihnya sebagai berikut jadi untuk yang pertama hitungan tentang rangkaian seri paralel itu jumlahnya terbanyak yaitu 12 soal kemudian hitungan daya 2 soal kemudian hitungan EA hitungan arus jangkar yaitu di generator itu 3 soal kemudian hitungan podo motor DC 3 soal kemudian konversi satuan 1 soal kemudian multimeter jadi pembacaan multimeter itu ada 2 soal dan yang terakhir adalah perhitungan dengan gaya Loren jadi jumlahnya 25 soal waktu pengerjaannya sekitar 90 menit jadi rata-rata 1 soal dikerjakan kurang lebih 3 menit dan itu soal hitungan untuk kisih-kisih yang rangkaian seri paralel ini saya sudah sampaikan kemarin tapi akan saya sampaikan lagi contoh soal seri paralel berikutnya kalau yang kemarin kan baru sederhana menghitung R total E total seperti ini untuk 3 buah resistor nah kita masuk ke lebih dalam lagi jadi ini adalah lanjutan dari yang kemarin ini ada 3 buah resistor yang dirangkai secara seri begitu ini dengan sumber tegangan 12 volt R1 2 ohm R2 3 ohm R4 4 ohm ini untuk bisa mencari I total itu kita harus mencari R total dulu R total ini karena rangkaiannya seri tinggal kita jumlahkan hasilnya 9 ohm 9 ohm ini kita gunakan untuk mencari I total dengan memasukkannya di R total jadi tegangan sumbernya kemudian dibagi dengan 9 R totalnya ketemu 1,3 ampere itu arus yang ada di sini I total nah setelah ketemu I total itu nanti kita masih memikirkan tentang I R1 I R2 I R3 yaitu arus yang ada di R1 R2 dan R3 jadi I total untuk rangkaian seri itu sama dengan I di R1 I di R2 dan I di R3 sehingga begini ketika ada soal yang menanyakan berapa arus di R1 R2 maupun R3 kalian bisa cek dulu ketika itu rangkaiannya seri itu berarti ketika I total sudah ditemukan maka nanti I di R1 I di R2 I di R3 itu besarnya sama yang berbeda apa yang berbeda adalah tegangannya jadi arus itu dari positif dari positif ini dia berputar begitu menuju ke negatif melewati R1 R2 R3 itu besarnya sama namun tegangan di R1 tegangan di R2 tegangan di R3 itu berbeda dengan tegangan sumbernya nah tegangan sumber itu adalah hasil dari jumlah semua tegangan yang ada di R1 sampai R3 untuk kasus ini rangkaian seri saya ulangi ini khusus seri jadi untuk bisa mencari tegangan di R1 R2 dan R3 kita perlu menggunakan tegangan sumber 12 volt ini untuk mencari I total setelah mendapat I total itu nanti I total tersebut karena I total sama dengan I di R1 I di R2 dan I di R3 maka tinggal kita cari tegangan di R1 dengan mengalihkan arus di R1 dikali dengan resistansi di R1 jadi 1,3 kali 2 ketemu 2,6 itu tegangan di sini kemudian tegangan di R2 itu I R2 yang besarnya dengan I R1 sama dengan I total itu kita kalikan dengan R2 R2 ada di sini berarti 3,9 volt terakhir tegangan di R3 ini adalah I R3 sama dengan I total tentunya kita kalikan dengan R3 besarnya R3 4 ohm kita kalikan hasilnya 5,2 volt nah ketika dijumlahkan 3 ini dijumlahkan begitu itu ketemu 11,7 volt mendekati 12 volt mendekati dengan tegangan sumber itu untuk rangkaian seri kemudian untuk rangkaian yang paralel dengan tiaga buah rangkaian resistor misalkan di sini ada sumber 20 volt itu kemudian ada R1 10 R25 R35 nah untuk mencari I totalnya kita perlu mencari R total terlebih dahulu nah R total pada rangkaian paralel itu menggunakan rumus seper seperti ini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan nah setelah ketemu R total besarnya 2 ohm kita pakai untuk mencari I total dengan cara tegangan sumber 20 volt dibagi dengan R total ketemulah I total nah pada rangkaian yang paralel seperti ini tegangan di R1 tegangan di R2 tegangan di R3 itu besarnya sama dengan tegangan sumber ini untuk paralel kalau yang seri tadi kan arusnya yang sama nah kalau yang diparalel itu tegangannya yang sama V sumber sama dengan V di R1 V di R2 dan V di R3 nah ketika tegangannya ini sudah ketemu ternyata sama itu yang biasanya ditanyakan adalah berapa arus di R1 R2 dan R3 cara mencarinya adalah kita gunakan rumus persamaan tegangan ini untuk mencari I di masing-masing R karena tegangan sumber sama dengan tegangan di R1 R2 dan R3 maka arus di R1 sama dengan tegangan di R1 yang besarnya dengan tegangan sumber kita bagi dengan R1 20V jadi sumbernya dibagi dengan 10Ω di R1 hasilnya 2A IR2 juga sama tegangan di R2 yang sama dengan tegangan sumber itu kita bagi dengan besarnya R2 yaitu 5V hasilnya 4A dan R3 R3 ini besarnya 5Ω jadi tegangan sumbernya 20V tersebut dibagi dengan 5 sama dengan 4A nah ketika dijumlahkan antara arus di R1 R2 dan R3 ini ini hasilnya adalah 10A sama dengan ITotal jadi ITotal adalah penjumlahan dari saya tulis disini ya supaya ingat ITotal pada rangkaian paralel adalah penjumlahan dari IDR1 ditambah IDR2 ditambah IDR3 oh ternyata sudah disini cuma saya tulis ulang saja begitu jadi kalau yang seri tadi itu tegangannya sama tapi arusnya ditambahkan untuk yang seri kemudian untuk yang paralel itu tegangannya yang sama arusnya yang ditambah oke itu untuk yang rangkaian seri paralel lanjut selanjutnya adalah menghitung daya dalam perhitungan daya kita menggunakan rumus dasar hukum om terlebih dahulu misalnya untuk yang delapan ini yang delapan ini mungkin belum daya tapi ini berkaitan dengan konversi satuan jadi misalkan sumbernya tidak diketahui tapi arusnya 100 mili ampere resistornya 100 ohm itu kita tidak bisa langsung mengkalikan 100 x 100 karena satuan volt itu adalah hasil perkalian antara ampere dan ohm bukan mili ampere dan ohm sehingga apa yang kita tahu dari 100 mili ampere tersebut itu kita kalikan dengan R yang ada di rangkaian jadi 0,1 ampere ini kita kalikan dengan 100 halisnya adalah 10 volt perubahan dari 100 mili ampere menjadi 0,1 ampere itu adalah konversi perkalian sama saja misalkan kalian punya 100 mili meter itu berapa meter kan berarti tinggal kita bagi dengan seribu yaitu 100 dibagi seribu hasilnya 0,1 meter nah dalam kasus ini ini adalah mili ampere jadi 100 mili ampere supaya bisa menjadi ampere maka 100 tersebut kita bagi dengan seribu hasilnya adalah 0,1 ampere nah setelah menjadi ampere baru kita bisa kalikan dengan resistor yang ada di rangkaian tersebut 0,1 dikali 100 hasilnya 110 volt selanjutnya ini untuk yang rangkaian daya pada dasarnya rumus dasar daya adalah P sama dengan V kali I tapi V kali ini bisa kita jabarkan lagi V itu kita dapat dari ini jadi V ini adalah berasal dari V sama dengan I dikali R nah V ini saya turunkan menjadi I kali R dikalikan I tetap nah P sama dengan I kali R kali I ada dua I yang saling mengali maka I kuadrat dikali dengan R nah ketika sudah menjadi rumus seperti ini kita bisa gunakan untuk menghitung besarnya I dan V yang kita tidak tahu jadi ada soal yang hanya diketahui berapa besar dayanya dan berapa besar resistansinya dan kita diminta untuk menghitung berapa tegangan dan arus pada rangkaian tersebut nah dengan bukal rumus P sama dengan I kuadrat R ini kita bisa pakai kita masukkan dayanya 50 Watt I kuadrat nya kita cari R nya 2 ohm kita kali silangkan 50 Watt dibagi 2 ohm sama dengan 25 ampere itu I kuadrat maka I nya adalah akar dari 25 tersebut I sama dengan 5 ampere ini saya salah tulis oke begitu kemudian yang kedua masih berkaitan dengan daya ini ada sumber 200 volt ada tegangan ada arus 3 ampere berapa dayanya kalau sama-sama volt dan ampere seperti ini tinggal kita kalikan pakai rumus P sama dengan V kali I 200 kali 3 sama dengan 300 600 Watt namun saya akan memberikan opsi bukan Watt tapi kilowatt jadi kalian harus merubah 600 Watt tersebut menjadi kilowatt dari 600 Watt menjadi seri menjadi kilowatt itu berarti 600 tersebut sama dengan yang mili ampere tadi kita bagi dengan 1000 hasilnya adalah 0,6 kilowatt oke untuk rangkaian seri paralel tingkat lanjut dan perhitungan daya seperti itu silahkan kalian pelajari kalian saksikan kalian cerna nanti kalau masih bingung juga bisa tanyakan ke saya karena ini salah satu dari soal-soal yang akan saya keluarkan di ujian kenaikan kelas nanti selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh